Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ar-rasulillah, wala alihi wasawbihi wa manwala. Robisrohli, saudari, wa yasirli, amri, wahlul uqdatam, milisani, yafqahu, qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian gagal yang dihormati Allah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas, topik kita kesempatan kali ini adalah ihsan. Satu kata yang mungkin sering kita dengar, ihsan. Mungkin ada saudara kita juga yang namanya ihsan. Jadi insyaAllah kita membahas apa artinya ihsan, dan mengapa kita harus mengerti ihsan. Dan kemudian ciri-ciri orang yang ihsan, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita dapat take away-nya mungkin, walaupun hanya dari sisi introduction pada kesempatan kali ini, tapi insyaAllah kita dapat take away ciri-ciri orang ihsan yang mungkin bisa kita praktekan. Ayatnya sesuai dengan yang sudah dibacakan dengan Mbak Kolef Afasriyah tadi. Jadi di situ kelihatan tadi. Jadi ada muhsinin atau orang yang ihsan, kemudian ada ciri-cirinya insyaAllah. Oke, yang pertama, apa ihsan maksudnya? Jadi the what, apa itu ihsan? Ihsan arti dasarnya adalah sama dengan hassan. Dalam bahasa Inggris sebetulnya diterjemahkan spiritual excellence, atau kadang-kadang dalam literatur bahasa Inggris hanya diterjemahkan sebagai excellence saja. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti di ayat tadi, muhsinin, orang-orang yang melakukan ihsan, itu disebutkan sebagai orang-orang yang melakukan kebajikan. Tapi supaya lebih jelas, insyaAllah kita bahas hadisnya. Ada satu hadis yang sangat terkenal. Saking terkenalnya, bahkan diberi nama. Hadisnya namanya hadis Jibril. Kita pernah sebetulnya membahasnya sedikit, namanya hadis Jibril. Karena ini berisi tentang percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan Malaikat Jibril AS. Disaksikan oleh yang meriwayatkannya yaitu Umar R.A. Hadis ini diturunkan atau terjadi sekitar 80 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi seolah-olah hadis ini merupakan hadis yang summarize ajaran Islam itu sendiri. Hadisnya sebagai berikut, dan ini hadis merupakan hadis nomor 2 di kitab hadis 40 Arba'in Imam Nawawi. Hadisnya sebagai berikut, seperti disampaikan tadi, ini pada suatu hari, pada saat Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, termasuk Umar R.A. yang meriwayatkan hadis ini, tiba-tiba datang seorang yang berbaju putih bersih, dan rambutnya hitam bersih juga. Tidak ada tanda-tanda orang tersebut travel. Dan kalau kita bayangkan, di Madinah ini kan di tengah gurun. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda travel, berarti orang dari kota tersebut. Atau orang yang sudah lama tinggal di kota tersebut, tapi ternyata tidak ada orang yang mengetahui. Ini tanda-tanda orang itu malaikat. Yang malaikat Yibra ini seringkali tampil dalam sosok manusia, salah satu sahabat yang sangat tampan, dia bin Kalbi. Jadi dia datang, kemudian langsung bergabung dengan majelisnya, dan dia langsung duduk di hadapan Rasulullah SAW. Sampai duduknya itu seperti orang yang hadap-hadapan. Seperti orang yang belajar ngaji hadap-hadapan. Seperti itu, dekat sekali. Dan lututnya saling bertemu, saking hadap-hadapannya tersebut. Kemudian malaikat Yibra'u AS bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatian pertama adalah, Oh Muhammad, tell me about Islam. Akbirni ala Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Iban langsung saja ini menjawabnya dengan hukum Islam. Yang lima tersebut. Jadi di sini Islam to testify yang lima tadi, hukum Islam yang lima. Syahda, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Kemudian beliau, apa namanya, malaikat Yibra'u pertama, sodaktu. Benar. Jadi seperti itu. Jadi guru itu bertanya, kadang-kadang bukan karena tidak tahu, tapi hanya mengetes. Kemudian kalau benar jawabannya, ya sodaktu. Itu mengajarkan juga kepada Nabi Muhammad dan yang lain. Yang hadisannya bagaimana cara memberikan pelajarannya. Kemudian yang kedua, Dan tell me about Iman. Akbirni ala Iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Iman tersebut adalah, percaya kepada Allah, malaikat, dan sebagainya, hukum Iman. Kemudian di sini, Malaikat Yibra'u menjawab, sodaktu. Betar. Yang ketiga, yang pembahasan kita sekarang, Malaikat Yibra'u bertanya, Dami about Ihsan. Apa itu Ihsan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Ihsan itu antabudul wah ke anak kata roh. Jadi beribadah kepada Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Dan apabila kita tidak melihatnya, ketahui lah bahwa Allah melihat kamu. Itu intinya. Kemudian ada pertanyaan keempat, yaitu mengenai hari akhir, dan tanda-tanda hari akhir. Tapi kita kembali ke yang ketiga, karena itulah topik kita pada kesempatan kali ini. Jadi Ihsan itu, tadi, the word-nya itu apa? Apa itu Ihsan? Ihsan itu adalah beribadah, antabudul wah, antabudul wah, seolah-olah kita melihat Allah. Dan apabila kita tidak melihat Allah, tidak melihatnya, ketahui lah bahwa Allah melihat kamu. Itu definisinya. Dari situ, walaupun, jadi kalau pada, kita mungkin mengetahui, jadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ilmu-ilmu agama Islam itu belum dikodifikasi. Jadi belum ada buku-buku, dan sebagainya. Quran pun pada saat itu belum dibukukannya, masih dalam kertas-kertas yang terbatas. Di rumahnya Umar, di rumahnya Usman, dan sebagainya. Jadi belum dibukukan. Tapi dari ini saja, dari satu Ihsan ini, definisi ini, muncul setelah satu-dua abad, disiplin ilmu tasawuf dalam Islam. Dari iman yang pertama, dari yang tadi itu muncul, akidah Islam. disiplin ilmu akidah. Kemudian dari yang Islam muncul fikih. Kemudian dari Ihsan muncul disiplin ilmu tasawuf. dan masing-masing ada istilahnya mazhabnya. Jadi seperti di dalam bidang fikih, ada beberapa mazhab, dalam tasawuf pun ada beberapa tarikah. walaupun seperti di dalam fikih tidak wajib untuk mengikuti, tetapi ada di dalam fikih ada mazhab safi'i, mazhab harafi. Tidak wajib, tapi kalau mengikuti, lebih baik. Sama juga dengan di tasawuf Ihsan tadi. Jadi dari satu baris tadi, enta'budullah ka'anaka taro, beribadalah kepada Allah, atau beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu melihatnya, itu muncul disiplin ilmu tasawuf dalam Islam. Dalam satu-dua abad. Itu istilahnya itu definisinya. Yang dari definisi tadi, muncul konsep ikhlas. Ikhlas dalam bahasa Araf itu artinya, atau kata dasarnya hulasa, atau pure, untainted. Dengan kata lain, ikhlas itu di situ maksudnya niatnya untainted, tidak ada ulterior motive. Kapan kita bisa berniat tanpa ada ulterior motive? Kalau kita merasa dilihat oleh Allah. Kemudian khusyuk. Khusyuk juga dibahas detail dalam disiplin ilmu tasawuf. Asalnya dari Ihsan. Bagaimana mungkin bisa khusyuk, bisa referensial aw dalam bahasa Inggris, kalau kita tidak merasa dilihat Allah, atau terasa melihat Allah juga. Tidak mungkin. Dari situ khusyuk, taqwa yang kita bahas di bulan Ramadan, dan bahkan menjadi tujuan bulan Ramadan. Menjalankan perintah Allah, inwardly outwardly, dan menjauhi reterangan Allah. Inwardly outwardly. Bagaimana kita bisa seperti demikian, kalau kita tidak awalnya, istilahnya memanifestasikan, atau menghayati Ihsan tadi. Jadi banyak yang muncul. Dan pada saat belajar di Musa Tawuf, kita akan melihat bahwa ujung-ujungnya akan masuk ke Ihsan tadi. Itu yang definisinya. Secara diluar agama Islam, mungkin kita bisa melihat koneksi antara taqwa yang kita pelajari dan menjadi tujuan utama di bulan puasa, la ala kum tak takun, itu dengan Ihsan tadi, kita bisa melihat hubungannya, seperti misalnya dari sisi bisnis. Taqwa itu yang kita pelajari di bulan puasa, di bulan Ramadan, tujuannya adalah untuk menghindari atau dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Jadi kita tidak mau membuat kesalahan. Jadi istilahnya pada bisnis itu mungkin kita menjaga expense atau cost kita. Kita jaga jauh payah costnya tidak terlalu besar. Ihsan on the other hand, itu di revenue side. Ihsan tidak dealing so much untuk kita tidak berbuat kesalahan. Tapi Ihsan itu adalah suatu perasaan bagi kita sehingga membuat kita ini dalam membuat sesuatu beribadah atau melakukan kegiatan sesuatu. Karena pada dasarnya dalam Islam itu segalanya beribadah. Selalu ingin berbuat dengan sebaik-baiknya. Selalu ingin excellent. Jadi kalau taqwa itu supaya kita tidak banyak berbuat kesalahan, kalau Ihsan itu kalau kita membuat sesuatu, kita ingin membuat dengan sebaik-baiknya. sholat dengan sehusu-husunya. Sodaqah sebaik-baiknya. Naik haji sebaik-baiknya. Mencari nafkah untuk keluarga dengan sebaik-baiknya. Semuanya. Demikian. Jadi Ihsan itu seperti itu. Jadi antara taqwa dan Ihsan itu walaupun basicnya sama, kita merasakan kita dilihat oleh Allah atau kita juga merasa kita melihat Allah. Tetapi konteksnya tadi perbedaannya di situ. Kalau taqwa itu ke arah kita tidak mau berbuat kesalahan, kalau Ihsan itu kita ingin berbuat sesuatu yang lebih baik. Di segala hal. Nanti ada ciri-cirinya seperti yang sudah dibacakan dalam ayatnya tadi yang diolah Mbak Fauzia. Itu Ihsan. Mengapa kita harus menerti Ihsan dan dengan kata lain, why? Apa fadilannya Ihsan ini? Apa kita harus bodoh sama Ihsan ini? Dalam ayat yang dibaca tadi, Allah SWT berjanji, atau banyak sekali dalam Al-Quran, Allah mencintai orang yang Ihsan, yang berbuat kebajikan. Dalam bahasa Indonesia. Kalau kita dalam Al-Quran juga ada kata-kata ma'asobirin, Allah bersama orang yang sabar. Dan para ulang menyebutkan bahwa secara bahasa, mencintai itu lebih dari bersama. Padahal kita kalau misalnya sekarang, kalau di luar agama Islam misalnya, kita sedang sosial media, ada yang shout out kita, atau yang kita, oh, I'm with you. Atau misalnya kita bekerja, supervisor kita bilang, oke, do what you want, I got your back. Oh, kita senang. Ada yang membela. Padahal itu, yang membela cuma manusia, ciptaan. Bayangkan ini kalau Allah yang bilang, Tuhan semesta alam, I'm with you. Ma'asobirin. Bersama orang-orang sabar. Sama yang di dunia pun, kita udah senang bilang, oke, I got your back. Do what you need to do, I got your back. Kita udah senang. Apalagi ini Allah yang berjanji dalam Al-Quran. Terhadap orang yang sabar. Inolaha ma'asobirin. Aku bersama orang-orang yang sabar. Nah, untuk ihsan ini, Allah bukan hanya bersama, tetapi yuhhibbu, mencintai orang. Ini ihsan tadi. Ada istilah bahasa Inggris yang ihsan tidak bisa menemukan bagaimana kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin bimu bisa. Dalam bahasa Inggris itu disebutkan kita membeda ancara I love God and I'm in love with God dalam literatur tasawuf. Istanah itu yang I'm in love with God. Bukan cuma I love God. Di atasnya, I'm in love with God. Jadi Ivan nggak bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nggak ketemu apa ya? Cinta dan jatuh cinta atau bagaimana. Kayaknya itu sih, Ivan. Cinta sama jatuh cinta. Cinta sama jatuh cinta. Tapi insinya kalau dalam literatur tasawuf bahasa Inggris itu kita selalu bilang kita tidak hanya ingin mencintai Tuhan. Kita berhubungan dengan Tuhan. Itu ihsan. Seperti tadi. Udah di luar kos tadi. Udah di luar, not making mistake. It's already to the next level. Doing excellence work. Itulah ihsan. Of course, baby step ya. Jangan terlalu jauh. Step by step, of course. Don't make mistake. Kadang-kadang orang apa namanya membanyakan katakanlah sholat sunnah tapi sholat wajibnya belum. Of course. Do. Yang wajib dulu, of course. Tapi kita dalam kesempatan kali ini kita membahas ihsan. Irman menjelaskan itulah artinya. Ihsan itu doing over and above. Why? Because Allah berjanji bahwa Inaloha yuhhibul muhsiniin dan kita merasa sangat senang, sangat cinta dan in love juga jadi resiprokal. Dan dengan perasaan yang resiprokal itu nothing else matter. Hanya berbuat sebaik-baiknya karena merasa dihargai oleh Allah tadi. Jadi tadi disebutkan wawwahu yuhhibul muhsiniin Allah dalam terjemahan bahasa Indonesia mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Atau orang-orang yang muhsin. Muhsin. Ihsan. Orang-orang yang excellence tadi. Above and beyond. Jadi istilahnya tadi Ivan juga catatkan sudah sampaikan jadi kita harus do above and beyond what is expected. Kita tidak terlalu terpengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Kita fokus hanya dengan Allah. Makanya tadi insah itu menjadi sumber ikhlas, khusyuk. Bukan berarti kita cari musuh. Kita juga berbuat baik tetap bersama. Tetapi kita lebih ke arah fokus kita adalah lebih ke arah dicintai oleh Allah. Care buat Allah. Care about. Jadi kita takut dilihat Allah. Walaupun sedang sendiri takut karena selalu dilihat Allah. Jadi itulah ihsan tadi the word kita sudah sudah sampaikan. Kemudian the why-nya juga karena besar sekali. Ma'a sobirin, ma'a bersama, apalagi ini yang dicintai. Jadi tidak hanya bersama, tapi dicintai oleh Allah. Dan kita orang-orang yang ihsan itu ingin membalas kepada Allah, ingin membalas kecintaannya juga. Itu ihsan. Jadi kita sudah membahasnya. Sekarang kita mungkin masuk ke dalam ayatnya yang tadi dibaca oleh Mbak Fauzia. Apa ciri-cirinya? Sebetulnya ini disiplin tertentu dalam tasawuf, tapi dalam Al-Quran pun ada ciri-cirinya yang kita bisa lihat. Tadi disampaikan dalam ayat yang dibaca oleh Mbak Fauzia. Yang pertama adalah misalnya dalam yang fiku itu memberikan menafahkan infak, memberikan infak sadakar. Saro iwat doro artinya pada saat kita is dan juga hardship. Pada saat kita is, pada saat kita mudah, uang yang sedang ada, kita sadakar dengan sebaik-baiknya kesempatan. Tetapi pada saat uang susah juga tetap sadakar. Mungkin jumlahnya tidak sama, tapi relatif kita tetap membiasakan sadakar dan menyampaikannya dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita pun dalam berhubungan dengan Allah, kadang-kadang kita juga mungkin merasa kalau kita jujur, kita sebetulnya undeserving. Kita ini rada-rada messy juga. Jadi kadang-kadang di ilmu tasawut, Guru Irfan juga sering bicara, ketika kamu mulai, berkira kamu dalam mess. Jadi kita sebetulnya undeserving, tetap memberikan rahmatnya kepada kita. Sama, pada saat kita juga berterima kasih. makanya walaupun kita susah tetap memberikan sodako. Siti Aisyah dalam satu riwayat disebutkan beliau pernah datang orang miskin ke rumahnya. Kemudian Siti Aisyah ini walaupun istri Nabi bukan orang kaya, betul-betul di rumahnya hanya ada satu kurma yang tersisa. Bayangkan ini istri Nabi di Madinah. Di rumahnya yang tersisa cuma ada satu kurma. kemudian ada orang miskin datang minta makanan. Dikasih kurma-nya itu terhadap orang yang itu. Jadi dia tidak punya apa-apa. Dikasih kurma-nya itu. Kemudian yang bertanya sahabat, apa artinya kurma itu sedikit sekali. Siti Aisyah kan orangnya pintar bicara dan sangat syap mulutnya itu. Dia bilang, kamu tahu satu kurma ini ada berapa biji zarah ada berapa atom. Padahal Al-Auswata menyebutkan yang sebesar atom pun balasannya terhingga. Apalagi ini katanya berapa atom ada dalam satu kurma ini. Jadi itu jawabannya Siti Aisyah. Tapi poinnya tetap jadi walaupun sedang susah memberi. Apalagi sedang lapang. Sedang lapang biasanya mudah. Sedang lapang oke. Mit money oke. Tapi kalau susah oke. Jadi disitu. Jadi pertama ciri-cirinya adalah those who spend in both time of ease and in times of hardship. Jadi mereka yang memberikan ipha pada saat mudah atau lapang keuangannya dan juga times of hardship. Again ini muscle excellence. Mungkin pada saat hardship mereka tidak wajib memberikan infa. Tapi tetap saja kalau mau. Tidak apa-apa. giving above and beyond. Itulah catan yang pertama dari orang yang ihsan. Kemudian yang kedua di ayat tadi disebutkan bahwasannya orang-orang yang ihsan ini yang kedua adalah yang menahan amarah mereka. Kadang-kadang marah itu justifiable atau justified saja kita marah. Rasulullah pernah marah juga. Bahkan kalau marah jelas di Syamael yang pernah kita bahas ada urat di keningnya itu kelihatan kalau marah. Jadi Rasulullah pernah marah. Tetapi marahnya bukan untuk marah pribadi. Marahnya kalau pada saat dikontrol pada saat misalnya pada saat perang dan kalau ada yang sudah di sana menyerah dan menyebut capai kelima yang masih ada berhenti. Sangat terkena kan murid Rasulullah Imam Ali kalau melawat jahu sudah siap-siap untuk menghujam seseorang. Kemudian orang tersebut meludahi Imam Ali. Imam Ali tidak jadi menghujam orang tersebut. Kenapa? Karena beliau merasa sekarang saya jadi ada hawa nafsu saya. Tidak lagi menghujamkan pedang ini karena Allah. Tetapi karena ada hawa nafsu. Makanya dia menahan. Tidak mau ternodai niatnya. Jadi sama. Tadi dalam bahasa Inggris mengikuti angka Jadi marah marah. Dan mungkin justified buat dia untuk marah pada saat itu. Tetapi ingat pada saat seseorang marah itu godaan setannya datang. Setan datang menggoda kita. Mungkin awalnya baik. Tapi karena tergoda setan pada saat marah jadi hal-hal tidak baik keluar juga. makanya menahan marah itu adalah satu tanda-tanda orang yang musinin tadi. Selain mereka menahan even when mereka is justified. Jadi seperti tadi Imam Ali Nabi Mas setelah dilempari di ta'if tidak marah. Imam Ali tidak jadi menghujam. Kemudian ada ada cerita cerita Imam Malik Imam Abu Hanifah pada saat dia di kolok-kolok sama kontemporary nya beliau tidak marah. Marah memberikan kurma terhadap orang yang mengolok-kolok. Kenapa dia memberikan kebaikannya kepada saya. Jadi kalau orang mengolok-kolok atau orang ini kan sama dengan memberikan kebaikan amal baiknya kepada kita. Jadi saya kasih kurma yang matang daripada saya jadi marah. Jadi itulah orang-orang yang ihsan. Ciri yang kedua. Jadi mereka menahan marahnya. Karena mereka takut terbawa emosi walaupun awalnya justified marahnya. Tapi lama-lama keluar yang tidak baiknya juga. Kemudian yang terakhir di ayat tersebut wal-afina aninas dan dia afina itu dalam bahasa Indonesia maaf dalam bahasa Inggris ada dua sama dengan bahasa Arab. Kalau misalnya kita kemarin ini bulan puasa ada Laylatul Qadar inaka afuun afu itu bahasa Inggris terjemahannya pardon. Jadi kalau afu itu dihapus hilang. Kalau di yakviru di maafkan di bahasa Inggrisnya sama. Kalau di apa namanya di forgive dosanya ada tapi tidak hapus tapi Allah subhanahu wa ta'ala overlook. Jadi ada perbedaannya dalam bahasa Arab itu antara Ghafur dan Allah dua-duanya. Ghafur dan Afu. Dan kita sebetulnya ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Jadi yang tingkatan ketiganya itu kesalahan kita dirubah jadi kebaikan di akhirat nanti. Itu ada juga yang level lebih tinggi. Tapi kita di sini untuk konteks kita pada kesempatan kali ini untuk ihsan ini mereka pardon people. Jadi afu jadi mereka memaafkan. Jadi ada orang yang melakukan kesalahan ini kita dalam konteks hubungan antara umat manusia bukan hubungan otoriti. Jadi misalnya kalau polisi atau hakim tentunya dia tugasnya memang hakimi. Ini antara umat manusia sesama. Misalnya kalau ada brothers-nya atau sisters-nya salah memaafkan lebih baik dibanding seperti itu. Jadi lebih baik. Itu ciri-ciri orang yang ihsan. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya ada juga salah seorang sahabat Ibn Mas'ud R.A. menyebutkan bahwasannya banyak orang-orang yang ada di surga mungkin dia mendapatkannya pada saat belajar dengan Nabi Mas'ud itu bukan karena amal baiknya tetapi karena dia rajin memaafkan ada hadisnya ada seseorang yang R.A. sedang berkumpul kemudian dengan para sahabat kemudian beliau menyebutkan ada orang yang masuk dari pintu ini masjid itu ahli surga orang-orang langsung pada menunggu siapa ini ahli surga taunya ada orang datang biasa-biasa saja selesai cabut terus ada sahabat Nabi saya pengen tahu ini kok bisa ahli surga tidak ada yang istimewa tidur tiga hari bersama dia di rumah nya karena itu kebudayaan Arab pada saat itu boleh hidup sama-sama karena pengen tahu apa ternyata tidak ada masalah tidak ada yang istimewa maaf sholat malam tidak ada sholat malam sholat biasa-biasa saja yang wajib wajib setelah tiga hari sahabat-sahabat tersebut bertanya sebetulnya ini hanya taktik saja karena saya pengen tahu kamu istimewanya apa karena Rasulullah menyebutkan bahwa yang masuk ke pintu berikutnya adalah ahli surga dan kamu yang masuk sekarang saya telah melihat kamu selama tiga hari tidak melihat sesuatu yang spesial saya mau bertanya apa sih sebetulnya yang kamu lakukan kok Rasulullah menyebutkan ini sangat spesial sekali ahli surga dia mikir saya juga tidak tahu tidak ada spesial tapi ada satu hal dia bilang setiap malam saya tidak pernah tidur dengan grajis terhadap orang selamat seder kita pernah diajari doanya oleh Buya Arozi Allahumma Inas Aluka selamat seder jadi kita meminta selamat seder jadi lapangkan kita lapangkan kita kalau Allah sendiri mengampuni kita mengapa kita sampai tidak mau mengampuni atau memberikan maaf pada saudara-saudara kita jangan-jangan nanti kita tidak dimamaafkan karena kita terlalu keras tapi kalau misalnya ada hadis lain Allah sampai malu karena Allah tidak semikian ini hanya untuk metafor saja malu karena orang ini sangat memaaf orang jadi ihsan tadi walaupun justified untuk marah tapi kalau memang dia mau bisa memaafkan let it go demikian itulah ciri-ciri dari ayat yang dibaca oleh Mbak Fouziah tadi ciri-ciri orang ihsan jadi kita pada kesempatan kali ini insyaAllah kita bisa melihat jadi pertama tadi pada saat kita mendengar istilah ihsan apa itu ihsan tadi kita sebutkan dengan membahas hadis jibril ihsan itu beribadah kepada Allah seolah kita melihat Allah dan kalau kita tidak melihatnya ketahui lah bahwa Allah melihat kita jadi kita selalu selalu mindful sekarang banyak sekali orang membicarakan mengenai mindfulness kita pernah bicara bahwa dalam Islam kita take mindfulness to the next level bukan cuma terhadap orang tapi terhadap Allah tentunya terhadap orang juga karena kita melihat orang itu sebagai ciptaan Allah kalau Allah mencintai orang-orang sekitar kita dalam Al-Quran walakut karamna bani Adam Allah mengenobel memberikan memuliakan bani Adam kalau Allah memuliakan bani Adam what's our business kadang-kadang menghina orang itu makanya jadi tadi selalu lihat mindful dan orang yang paling mindful di dunia ini Rasulullah sampai tebal Imam Narrawi coba membukukannya dari mulai bangun tidur sampai tidur ada doa selalu mindful terdok pada saat bangun ada doa pada saat mengisi rambut ada doa pada saat pakai baju ada doa selalu mindful sandal masukkan yang makanan dulu semua ada ada di sini paling mindful doa dan selalu kadang-kadang very mundane ting cuma punya baju baru ada yang memberi selalu Allahumma lakal hamd selalu berdoa ada doanya jadi beliau paling mindful orangnya sekarang orang sudah mulai banyak membicarakan mindful mungkin sedikit outside topik kita tapi ada artikel di BBC menyatakan bahwa kita harus mindful dalam mempraktekan mindfulness karena kadang-kadang banyak orang berbicara mindful tapi sebetulnya mindfulnya itu dasarnya apa kalau secara Islam mindfulnya itu karena kita ingin dasarnya itu Allah jadi pada saat kita merefleksikan diri kita bermuhasabah selalu dengan tujuan kita menyadari lemahnya kita terhadap Allah tapi kadang-kadang kalau hanya tidak didasarkan kepada Allah kadang-kadang seperti yang dalam artikel ini menyebutkan kalau kita sedang marah kemudian kita meditasi mencoba calm down lebih mindful bahkan kadang-kadang jadi tidak merasa bersalah tidak meminta maaf karena menyerahnya bukan pada Allah tapi menyerahnya pada egonya itu yang paling berbahaya itu mengenai manfulness tadi sedikit itu di luar tapi kita ada kesempatan ini jadi tadi apa maksudnya Isan kemudian mengapa sudah jelas dalam Al-Quran ini bukan Allah bukan I got your back I got your back saja sudah senang ini I love I love muhsin orang-orang yang muhsin orang-orang yang Isan Allah Tuhan Semesta Alam mencintai kita soal ini atau kalau dari sisi numeriknya sabar yang satu topik dengan Isan dalam ini dalam Quran disebutkan bahwa sabar itu separuh dari iman dan iman itu tidak terhitung balasannya jadi sesuatu setengah dari yang tidak terhingga tentunya terhingga juga balasannya jadi fadilahnya itu sangat tinggi Isan kita tadi sedikit membahas antara takwa dan Isan takwa itu lebih ke arah kita tidak mau membuat kesalahan cost maintain cost kita jadi tidak mau kita costnya terlalu besar kalau Isan lebih ke arah revenue-nya kita mau mendapatkan yang sebanyak-banyaknya imbalan yang sebanyak-banyaknya itu why-nya kemudian how-nya tadi sepertinya banyak dalam literatur tasawuf tapi yang kita bahas pada kesempatan ini yang standar dari Quran karena itu yang paling walaupun standar tetapi paling common jadi tidak ada perbedaan pendapat dan sebagainya tidak ada perbedaan interpretasi yang tiga tadi yang pertama tadi Isan itu berinfak pada saat apang dan juga pada saat sempit kalau ingin berbuat dengan sebaik-baiknya tadi kemudian walaupun walaupun justifat untuk marah cenderung let it go kemudian yang ketiga dalam ayat tadi adalah jadi memaafkan manusia dan Ivan tadi jelaskan perbedaan antara Afu dan Yakfiru Afu itu hapus dan pardon kita ada kesalahan apa namanya traffic ticket atau segala macam hapus no more kalau Yakfiru masih ada di record kita tapi sudah di overlook kita bisa move on alright mungkin pada kesempatan ini mungkin itu material kita pada kesempatan sore ini mungkin ada beberapa ada pertanyaan yang bisa disampaikan sekarang insya Allah terima kasih kawan materi dan pembahasannya tadi insya Allah menambah pengetahuan untuk kita semua kalau misalnya dari Bapak-Bapak-Ibu ada yang mau ditambahkan ditanyakan atau di sharing atau apapun silahkan masih ada waktu sebelum ada kita tutup dengan doa insya Allah boleh tanya tentang ihsan atau boleh tanya juga kalau ada yang mengikuti kajian surat kalau ada pertanyaan boleh juga karena insya Allah mungkin nanti kita bicarakan juga mungkin kita membicarakan formatnya ke depan kita pengajian seperti apa mungkin kita ada topik yang umum yang one-off seperti ini sedikit-sedikit saja tadi kita bicara mungkin sekitar 30 menit 40 menitan jadi insya Allah kita patasi sekitar segitu apa namanya jangka waktunya materi kita kalau kita ada pertemuan langsung ataupun online sekitar segitu kemudian insya Allah setiap minggu karena kita ingin apa namanya kembali ke Quran kita sedikit-sedikit membahas paling tidak satu minggu tiga ayat atau lima ayat Al-Quran dalam arti mempelajarinya hingga artinya jadi kalau ada yang mau refer back berujuk ke yang disampaikan tadi bahasan-bahasan yang ada seriesnya kita kita rangkum seriesnya kemarin ada surat Yusuf yang sudah dibahas kemudian yang sekarang lagi berjantung surat Al-Muq jadi bisa dibuka di Youtube yang pengajian kalau dari itu mungkin kita waktunya terbatas kalau bertemu karena susah mencari waktu yang tepat mungkin paling tidak kita bisa membiasakan diri ataupun kalaupun ada yang sedang dibaca sendiri tidak apa-apa tapi paling tidak kalaupun tidak ada yang membaca paling tidak secara grup kita membaca satu misalnya surat Al-Muq kalau sedang membaca surat yang lain tidak usah mengikuti Al-Muq silahkan membaca yang sedang dilakukan misalnya sedang membaca Al-Baqaro silahkan membaca Al-Baqaro sudah bagus satu kali satu minggu membaca paling tidak lebih mendalam tapi kalau misalnya baca surat apa baca surat Al-Muq saja mumpung sama-sama surat Al-Muq ini kan julukannya advokat atau pengacara kita di sisa di liang kubur makanya sangat disarankan membacanya setiap malam sebetulnya hanya 30 ayat setiap malam setelah magrib ataupun sebelum tidur akan ayat Al-Quran yang menolong kita pada saat kita di liang kubur membela kita seperti yang sampaikan di hadisnya ada seorang sahabat yang tidak sengaja mendirikan tenda di atas kuburan kemudian mendengar surat Al-Muq kemudian besoknya beliau bertanya kepada Rasulullah salam bilang itulah dia surat Al-Muq yang sedang membela orang di kuburan tadi makanya terdengar banyak yang hafal kalau di masjid ada anak-anak bahkan imam masjid yang dulu katanya waktu kecil hafal surat Al-Muq ini hanya dari mendengarkan orang tuanya membaca Quran surat Al-Muq karena anak kecil memorinya kuat sekali hanya dari mendengarkan saja yang hafal satu lagi mungkin kalau sempat dalam sebelum akhir masa amanah ini insyaallah kita membahas satu surat lagi surat Al-Waqi'ah mungkin kita selesai surat Al-Kahaf surat Yasin surat Yusuf surat Al-Muq surat Al-Waqi'ah itu yang panjang panjang kalau yang pendek-pendek kita pernah membahas surat tiga cool surat Atin surat Sejurat insyaallah kita ada di record kita tadi seperti Pak Bimo bilang kalau misalnya bisa di refer lagi kalau kapan-kapan sempat kalau misalnya ada pertanyaan mungkin insyaallah kita tutup dengan doa kita tutup streamnya baru kita lanjut ke oke insyaallah kalau gitu tidak ada pertanyaan jadi kita tutup dengan doa doang di unmute oh Pak Wadi ada pertanyaan sebentar mungkin Wadi ada pertanyaan atau ya kalau ini kiamat di hari akhir itu kita ditentukan akan di judge on judgment day apa kita masuk neraka atau masuk sorga orang yang meninggal 100 tahun yang lalu mereka masih harus nunggu itu kalau mengambil sudut pandang waktu kita seperti menunggu tapi untuk Allah waktu itu tidak linear tapi untuk pembahasan kita ya jadi menunggu makanya kalau di pelajaran akidah itu bisa agak membingungkan karena waktu tidak ada hubungannya dengan Allah tidak ada Allah itu di luar waktu itu hanya kita yang melihat perjanjian seperti yang tahun lalu tahun depan itu kita yang membuat ini tapi untuk Allah tidak ada waktu jadi dalam pemahaman sebenarnya understanding berarti neraka dan sorga itu exist sudah sudah jalan berarti oke saya selalu mikirnya belum ada sampai nanti baru judgment day tapi kok jadi sekarang itu pengertiannya judgment day itu can be anytime kita karena kita untuk kepentingan kita yang memakai waktu kita seperti melihat ke depan makanya ada tanda-tandanya kapan karena mau tidak mau kita embedded in time jadi kita tidak bisa conceptualize kalau tidak memahami ada waktu tapi kenyataannya waktu tidak ada hubungannya dengan waktu itu ciptaan Allah seperti dalam surat almu ayat ayat pertama ayat ke-6 sampai ke itu disitu disebutkan ada grup yang sudah dimasukin ke dalam neraka mereka mereka nanya kamu sudah tidak ada kesempatan lagi soalnya kamu sudah ada di sana ya tapi itu maksudnya ini jadi Allah memberitakan kepada kita ini sebetulnya sudah bisa menunjukkan bahwa Allah sudah memberitakan sudah ada di situ memberitakan kepada kita memberikan basiro jadi supaya kita tidak tapi untuk kita yang hidup embedded di waktu harus mengenal konsep waktu tentunya kita kita di Allah tentunya memahaminya kita untuk apa namanya melihatnya dalam perspektif waktu karena kita masih ada supaya kita tidak seperti mereka tapi ada ayat tersebut sudah menunjukkan bahwa waktu itu relatif mungkin Albert Einstein karena itu semua kita terbiasa dengan waktu linier tapi padahal kita merasakan sesuatu kadang-kadang lebih cepat kadang-kadang lebih lambat itu cuma perjanjian saja itu konsep yang agak ini dari akidah itu tapi untuk kita dan infan sarankan demikian kita sekarang ini kita ikuti saja kita kita terbiasa dalam masa konsen kita selalu melihat kita ke depannya hari kemudian itu lebih mudah kadang-kadang kalau terlalu ini jadi malah jadi bingung Mbak Polia ada pertanyaan mungkin harus di-unmute tadi gak bisa mau nambahin dikit kalau boleh tadi kata Pak Edi sempat menyinggung surga dan neraka itu sudah ada atau belum tapi kalau misalnya kita tilik Nabi Adam dilahirkan di surga bersama istri beliau gitu terus juga waktu Nabi Muhammad Israel ada perjalanan ke surga dan neraka jadi itu sudah ada dan itu juga dideskripsikan kayaknya di Quran ada sungai-sungai ada buah-buahan jadi kalau dari situ kita memahaminya itu semua sudah disediakan gitu tapi ya jadi basically sudah ada dan nanti penghuninya itu yang mungkin TBD ya Allah Allah kita kita ikutinya ikut waktu saja karena kita kan embedded in space and time sedangkan Allah tidak embedded in space and time jadi kita ikutin waktu saja Allah menyampaikannya dalam Al-Quran seperti tadi disampaikan yang oleh Mbak Fuzia kemudian tadi juga yang Pak Edi melihat di surat Almuk itu kita ambil saja tidak usah memikirkan waktunya tapi memikirkan poinnya di situ pada saat mereka ditanyakan jadi orang pertama nerakanya kita harus takut berpanas kemudian seperti suara suara aneh seperti itu kemudian penjaga neraka pertanyaan jadi apakah tidak ada pernah ada orang yang memberikan kamu peringatan sampai bingung tidak ada orang yang memberikan peringatan kepada kamu sampai kamu jadi seperti ini kemudian dia ingat dan itulah makanya dan ini juga sangat penting memori itu selalu bersama kita jadi mereka ingat Fakka Zapna jadi dia bilang ya pada saat itu memang ada warner ada orang yang beri pengingatan tapi kami mengingkari mereka kemudian kalau seandainya misalnya di situ di ayatnya kalau seandainya kita menggunakan pendengaran kita menggunakan akal kita tentunya kita tidak menjadi penghuni neraka menyesat tidak gunanya jadi sudah terlambat tapi itu tadi dan ada yang menarik juga di luar itu badan di dalam Al-Quran kita ini diciptakan paling banyak air dan sekarang kita bisa lihat di studi mungkin di internet juga bisa dilihat water memory jadi bodi kita ini kan air banyak makanya kalau kita berbuat kesalahan itu disimpan ingat terus water memory dan kadang-kadang kita harus hati-hati kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu yang tidak patut dilihat atau bagaimana mungkin pada saat melihatnya kita tidak terlalu peduli tapi tersimpan hati-hati pada satu saat kalau misalnya waktu yang salah keluar bisa jadi terlaka harus hati-hati water memory itu disimpan terus kemudian mereka jadi mereka tahu banget pada saat itu dosa mereka tapi itu terlalu jadi seperti itu satu dari almob itu sudah dikasih tahu sudah dikasih tahu sudah jelas itu walaupun dia dikasih tahu dia bikin kesalahan buat kita yang masih hidup mestinya sudah jelas itu jangan bikin kesalahan seperti itu tentunya itu apalagi kalau kita bayangkan Rasulullah Salam di abad ke-6 seperti tadi sudah menyampaikan kepada kaum Quresh kata-kata yang seperti itu jadi pikirkan apakah kamu apa namanya pertama surat-surat makyah memang sangat kental dalam sisi akidah jadi surat-surat makyah itu tidak banyak syariah surat Al-Baqarah surat Al-Imran itu surat Madinah semua itu syariah-syariah itu di Madinah pada saat di Mekah itu tidak banyak seperti itu yang penting kita sadar keesan Allah Tauhid dan hari akhir kesan Allah satu dan hari akhir untuk menjaga karena apalagi sekarang kita kan di dunia ini orang banyak banyak worldview you only live once enjoy this itu tadi jadi neglecting akhirat buat kita tidak demikian kita mempersiapkan diri orang yang intelijen menurut Rasulullah dalam satu hadis adalah orang yang temper hawa nafsunya jadi menahan hawa nafsunya dan mempersiapkan diri untuk hari kemudian itu itu yang intelijen itu dari konteks yang utama jadi ada juga yang intelijen istilahnya di dunia ini ada hierarchy of values itu yang utama seperti itu tentunya ada juga yang intelijen karena dapat nilai tinggi tapi ya itu hierarchy value-nya di bawah tidak lebih tinggi jadi sebetulnya seperti itu pendek-pendek suratnya pendek-pendek mendek-pendek dan ini apa namanya keras sekali ya alright ada kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin insya Allah kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati